Ya, sementara itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tomba Penas memastikan Jakarta harus tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional meski nantinya tak lagi menjadi ibu kota negara. Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memastikan Jakarta harus tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional meski tak lagi menjadi ibu kota negara. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bapak Penas, Suhar Somono Arfa, nantinya kegiatan-kegiatan di luar pemerintah pusat akan tetap menjadi milik Jakarta meski tak lagi menyandang sebagai ibu kota. Demi menciptakan Jakarta yang lebih baik, Bapak Penas dan pemerintah provinsi DKI Jakarta akan memperbaiki tata ruang dengan adaptasi perkembangan yang ada ke depan. Penting bahwa Jakarta tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi, menjadi salah satu senter, dan itu saya kira tidak perlu diingkari dan tidak perlu dirisaukan. Bahkan kita akan membangun jauh lebih baik lagi di Jakarta. Dalam mendampingi masa transisi Jakarta, Bapak Penas dan pemerintah provinsi DKI Jakarta akan membuat sebuah tim untuk mendetailkan berbagai isu yang telah dibahas. Kalau misalnya melihat dari apa yang kemudian terjadi di Amerika Serikat, pusat pemerintahan dan juga pusat bisnisnya yang kemudian berbeda dan jalan-jalan saja mudah-mudahan itu bisa diadopsi oleh Indonesia. Pada saat nanti pusat pemerintahannya begitu pindah ke Nusantara, tapi pusat bisnisnya tetap ada di Jakarta. Semoga apa yang dicanangkan ini berjalan-berjalan dengan baik karena kan anggarannya juga tidak kecil. Dan kami akan kembali dengan informasi ekonomi dan bisnis lainnya. Pemir, selesai jeda pariwara berikut, tetaplah di Power Breakfast. Pemir, selamat menikmati. Pemir, selamat menikmati. Pemir, selamat menikmati.